ini sudah nyala juga ternyata belum binding, kita coba yang pakai ini jadi untuk bindingnya, untuk pertama kali diarahkan ke pojok atas, ini pojok atas ini oke teman-teman, kembali lagi di channel sekolah robot Indonesia, hari ini kami membuat multi protokol lagi dari remote flash ke6 sebelumnya kami juga sudah pernah membuat dengan menggunakan NRF 24L01 yang antenanya built-in di dalam boardnya, nah sekarang kita membuat lagi dengan NRF L2401 yang antenanya itu terpisah, jadi nanti dipasang di remote-nya ini lebih rapi dan ada space jadi tidak perlu ngelubang-lubangi remote-nya oke sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel sekolah robot Indonesia silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya nah ini bahan-bahan yang diperlukan selain dari remote flash ke6 yang pertama ini ada SMA female to UVL connector terus ada juga Arduino Pro Mini dan NRF 24L01 dengan UVL connector jadi NRF 24L01 nya ini tidak gabung langsung dengan antena melainkan ada UVL connector nya terus selanjutnya ada regulator 3,3V karena NRF ini membutuhkan tegangan 3,3V yang terpisah sehingga dibuatkan step down sendiri dan tentunya disiapkan juga untuk kabel untuk jumper pin-pin yang ada di NRF dengan pin yang ada di Arduino Pro Mini nah untuk uploadnya nanti sama seperti biasa ya tetap menggunakan FTDI ya untuk upload di Arduino Pro Mini karena Arduino ini tidak dilengkapi dengan downloadernya sehingga downloadernya menggunakan FTDI oke nasib saja kita solder dari komponen-komponen yang sudah kami sebutkan tadi nah sekarang tinggal proses penyolderan ini NRF 24L01 kita kasih double tip ya nanti kita tempel di dalam baliknya Arduino Pro Mini oke selanjutnya tinggal wiring saja yang pertama ini kita wiring dari MOSI ke pin D3 MOSI ini nomor 2 dari atas atau 2 ini MOSI ke pin D3 kesini jadi sini kesini oke sudah tersambung D3 ke MOSI sekarang SCK ke pin D4 jadi pin 4 ke SCK SCK ini nomor ini ya sebelahnya MOSI ini SCK oke nah berikutnya pin CE ke pin D5 jadi urus 345 ke pin CE pin CE ini dibawahnya SCK nah berikutnya pin MISO ke pin A0 ini MISO terus nyambung ke A0 dari Arduino Pro Mini A0 itu ini A0 jadi dekat saja oh ini jalan nyancep ternyata ini di A1 A1 ini nyambung ke CS jadi kita kerjakan yang A1 dulu ke CS terus baru ke A0 A0 ini ke MISO nah sudah kesolder semua ada 5 kabel yaitu MOSI ke D3 kemudian SCK ke D4 CE ke D5 MISO ke A0 atau A0 dan CS ke A1 nah yang terakhir ini tinggal tegangan untuk NRF nya ini kami menggunakan ini ya menggunakan AMS117 yang 3,3V nanti disambungkan ke NRF nya jadi untuk tegangannya nyambung ke NRF nya nyambung ke sini untuk AMS sendiri ini mempunyai pin yaitu ground output sama input jadi yang paling kiri ini ground nyambung ke ground nya NRF yang ditandai dengan kotak terus sebelahnya ini adalah Vout atau V terus yang paling kucung ini adalah VIN jadi ini nanti yang dapat dari Arduino 5V terus output nya nanti ke NRF ini 3,3V ini pastikan biar enggak nyambung ke kaki komponen yang ada di NRF jadi agak diangkat dikit ini enggak nyambung 5V yang ada di Arduino Pro Mini GND RZ LST VCC jadi nyambung ke sini terus yang satu nya lagi ini GND nah sudah selesai sekarang tinggal kita nyambung untuk masuk ke remote nya jadi ada 3 kabel nanti positif negatif sama data ini saya siapkan 3 buah kabel yaitu merah hitam sama kuning nanti yang merah itu ke VCC atau 5V yang hitam ke GND yang kuning ini nanti ke pin 2 nah 3 pin ini nanti yang akan nyambung ke remote nya pin 2 VCC sama GND oke langkah selanjutnya kita upload firmware dari Arduino Pro Mini ya oke sekarang sudah nyambung ke FTDI langsung kita sambungkan ke Arduino Pro Mini oke dan uploading sudah selesai dimasukkan programnya ke Arduino Pro Mini jadi sekarang langkah terakhir tinggal dipasang di remote flyscan nya nah ini sudah disolder ke PPM out GND sama saklar bagian bawah seperti ini oke selanjutnya kita pasang SMA female to UVL connection atau connector anten pada NRR ini jadi ini dipasang disini cukup mudah tinggal dipasang aja terus sekarang tinggal kita pasang antena nya terus baru kita coba dulu sebelum kita bungkus pulang semuanya jadi ini saya ada micro drone mau kita banding ke remote flyscan yang sudah kita modifikasi dengan multi protokol atau RX bayang oke kita nyalakan dulu remote nya ini sudah nyala juga ternyata belum binding kita coba yang pakai ini ya jadi untuk banding nya untuk pertama kali diarahkan ke pojok atas ini pojok atas ini klipnya sudah solid tidak klip klip lagi beda kalau belum nyambung ke remote flyscan ini drone akan klip klip ini kalau sudah nyambung akan klip seperti ini ini kalau total nya kita nyalakan otomatis akan terbang kita coba jadi pemasangan arduino dan nrf 24 l01 sudah berhasil disambungkan ke flash guy ini yang versi lain yang menggunakan eksternal anten jadi anten nya tidak nyambung langsung sama nrf nya jadi ini ada konektor uvl nya disini oke selanjutnya kita pasang di flysky remote nya jadi saya pakai adstring terus dimasukin ke port nya terus nanti ini kita pasang disini jadi ini sudah kami buatkan hudip print nya untuk masang antena biar tidak perlu lubang lubang seperti sebelumnya jadi tinggal dipasang gini terus kita atur posisinya ini boleh ditaruh disini baru kita tutup oke sudah pasang dan sekarang kita coba lagi untuk meyakinkan bahwa remote multi protokolnya sudah bisa digunakan ini tadi sudah kita banding ke remote ini apakah perlu dibanding lagi kita coba langsung nyalain dulu nah karena tadi sudah dibanding maka tidak perlu dibanding lagi jadi tinggal weng atau tinggal terbang nah itu tadi tutorial bagaimana cara membuat protokol dengan cara seperti yang video sebelumnya cuman ini berbeda modul tapi fungsinya sama oke share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya dadah selamat selamat Terima kasih.